Intro Kunjungan Kapolda Suirjen Pol Agus Andrianto ke Pondok Persulukan Serambi Babu Salam disambut langsung oleh pimpinan Pondok Persulukan Seh Haji Ahmad Sakban Ar-Rahmani Raja Gukub. Kehadiran Kapolda bertujuan untuk melakukan doa kebangsaan dan silaturahmi akbar dalam rangka mewujudkan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif tahun 2019 yang sejuk, aman, dan damai di Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut Kapolda juga melakukan ziarah ke makam Al-Arif Billah Asyih Abdurrahman Raja Gukub yang merupakan Tuan Guru Pertama Serambi Babu Salam dan juga merupakan ayah kandung dari Seh Haji Ahmad Sakban Ar-Rahmani Raja Gukub. Dalam sambutannya dihadapan ribuan masyarakat yang hadir, Seh Haji Ahmad Sakban Ar-Rahmani Raja Gukub dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto secara bersama-sama mengingatkan masyarakat pentingnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut, pimpinan Pondok Persulukan Serambi Babu Salam meminta semuanya harus bersama, bersatu, saling bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, keberagaman dan kebinekaan sebagai aset bangsa sampai anak cucu negeri ini nanti, serta harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan pendiri negara, agar bangsa ini tetap sejuk, aman, damai, dan saling menguatkan persatuan dan persatuan Indonesia. Jadi, ini sebenarnya bukan karena pemilu secara khusus, tapi ini darah daging anak bangsa ini. Bahwa kita harus bersama, bersatu, saling bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, keragaman, kebinekaan sebagai aset bangsa sampai nanti anak cucu kita, negeri ini harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan pending father, pendiri, agar bangsa ini tetap sejuk, aman, damai, dan saling menguatkan persatuan dan persatuan bangsa. Untuk masyarakat Simalongon sendiri dengan beragamnya, seperti apa kondisinya sekarang? Sebelum saya lahir, bahkan dari cerita kakek-kakek kami dulu, Simalongon adalah kabupaten paling toleran. Yang kami yakini, di sini berdiri sebuah prinsip saling bergandengan tangan untuk saling hormat menghormati, menghargai, dan saling menyayangi dengan segala bentuk keragaman dan perbedaan yang ada. Termasuk pada misalkan kemarin ada pilkada, sempat kondisinya ada seperti apa? Untuk itu, saya menyebut politik rendah. Politik rendah yang saya maksud adalah politik yang kemudian melahirkan polarisasi yang tidak kondusif, yang membuat kehidupan kita mengeras, saya kira adalah bukan saja itu tercelah, tapi bisa merusak masa depan bangsa kita oleh karenanya silakan berkontestasi, berpolitik karena itu alam demokrasi kita, tapi pastikan anak bangsa ini jangan dikeruhkan suasananya sehingga menjadi bergesek-gesekan. Saya katakan tadi, bangsa ini bukan mau berdiri 5 tahun, satu perode, dua perode, 50 tahun, bahkan sampai cucu-cucu Pak Kapolda, kita semua di sini, sampai kiamat negeri ini harus menjadi negeri yang sejuk, damai, dan saling menyayangi dan menghormati. Sementara itu Kapolda Sumatera Utara Irijian Pol Agus Andrianto dalam pernyataannya mengatakan, tujuan utama adalah membangun kesiapan masyarakat dan memohon dukungan para ulama dan tokoh agama untuk bersama-sama menjalankan pesta demokrasi dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengikuti Mabes Pori, ini kan operasi terpusat, kita melaksanakan operasi Matab Rata 2018-2019. Itu seluruh jajaran melaksanakan itu, tentunya kita melibatkan kekuatan untuk perbantuan TNI dan utamanya adalah membangun kesiapan masyarakat, memohon dukungan para ulama, para tokoh agama yang lain untuk bersama-sama menjaga dan menjalankan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Pak imbauannya Pak kepada masyarakat? Ya, imbauan kita kepada masyarakat, ya kita mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat, utamanya tadi sudah disampaikan oleh tuan guru, negara ini dibangun dan dididikan oleh para leluhur tadi, para ulama, para tokoh agama yang membuat NKR ini tetap berdiri. Oleh karena itu, kita mohon kepada beliau-beliau lagi untuk mari kita sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari upaya-upaya pecah belah dengan politik rendah tadi yang beliau sampaikan. Silakan berkontensasi dengan baik, berpesta dengan baik, dengan mengadu program, lihat rekam jejak dan prestasi yang selama ini sudah. dicapai. Demikian ya, kira-kira kita mengimbau masyarakat untuk menjaga kapitifas bersama. Pada rangkaian kegiatan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto juga memberikan bingkisan kepada masyarakat yang hadir. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih.